Intro Film dimulai dengan seorang selsan polisi yang bernama Neil Hui Saat itu ia sedang beribadah bersama masyarakat di gereja Disini dapat dilihat bahwa selsan Hui adalah pria yang sangat religius Esoknya, selsan Hui mendapatkan tugas dari kepolisian West Highland, kota Mainland Untuk menyelidiki hilangnya gadis 13 tahun bernama Rowan Marison di sebuah pulau terisolasi Laporan itu diterima kepolisian melalui surat yang nama pengirimnya tak disebutkan Walaupun laporan gadis hilang itu tak jelas dari mana Hui tetap berangkat menggunakan pesawat ambipinya sesuai dengan alamat lokasi hilangnya gadis itu Dimana dia akhirnya sampai di pulau Samurail Salah satu pulau di Skotlandia yang sangat terpecil Diketahui, desa di pulau itu terkenal dengan hasil panennya yang sangat melimpah Hui akhirnya sampai dan mendaratkan pesawatnya di air Di seberang sana, masyarakat Samurail berkumpul Mengira bahwa pria yang dilihatnya itu tersesat Hui pun segera mengajak mereka berdialog menggunakan speaker-nya Meminta penduduk setempat untuk membawanya ke darat Namun sepertinya mereka terlihat keberatan Sehingga Hui pun terpaksa mengaku sebagai polisi yang ditugaskan untuk tugas penting Selanjutnya, Hui dan penduduk berdialog Dimana dia bertanya mengenai informasi anak hilang yang ada di pulau ini Salah satu penduduk menyelanya Berkata bahwa sebagai orang luar Hui harus meminta izin dulu kepada kepala desa pulau itu Yang mereka anggap sebagai orang yang paling istimewa di sana Namun Hui menolak Menjawab bahwa dia juga memiliki hak istimewa untuk melediki kasus di pulau ini Dia pun menunjukkan foto Rowan Marison Yang ini gadis yang hilang itu Lalu dia bertanya kepada mereka apakah mengenalnya Satu persatu penduduk melihat fotonya Namun mereka mengaku tak mengenalinya Selanjutnya, Hui pun membacakan surat yang disertakan di foto itu Yang bertuliskan bahwa Rowan Marison Putri dari May Marison yang masih berumur 12 tahun itu Tidak kunjung pulang selama berpulang-pulang Setelah mendengar isi surat itu Salah satu penduduk pun mengaku Bahwa mereka hanya mengenal May Marison Yang sekarang berprofesi sebagai penjaga bos Namun anehnya Penduduk setempat mengaku Bahwa May Marison tak pernah memiliki putri yang bernama Rowan Marison Yang mana hal ini membuat Hui semakin bingung Karena ragu dengan pengakuan penduduk Hui pun memutuskan pergi mencari alamat Mei sendiri Sampai akhirnya Dia pun sampai di salah satu toko yang memiliki nama May Marison Dia masuk dan melihat roti-roti yang dijual Dimana bentuk dari roti-roti ini tampak menakutkan Mei pun keluar dan menyambut Hui Seperti biasa mereka ngobrol untuk perkenalan Sampai akhirnya Hui memberitahunya Bahwa anaknya telah hilang Anehnya May tak merasa kehilangan siapapun Bahkan dia menyangkal Bahwa putri yang diberikan Hui adalah putrinya May mengaku Bahwa dia tak pernah memiliki putri bernama Rowan Lalu kemudian dia mengajak Hui Untuk menunjukkan putrinya yang sekarang Masih menggambar di rumah Dia adalah Mertil Satu-satunya putri yang dimiliki oleh Mei Mei pergi sejenak untuk melayani pemilik Sedangkan Hui mencoba mendekati Mertil Untuk menanyakan hal-hal yang lebih mendalam Ketika itu Mertil sedang menggambar Yang dia sebut sebagai kelinci hutan Hui bertanya apakah dia mengenal Rowan Mertil menjawab iya Tentu saja dia kenal Hui bertanya lagi Dimana dia berada sekarang Mertil menjawab bahwa Rowan Sedang bermain-main di ladang rumput sepanjang hari Hui kembali bertanya Apakah Rowan akan kembali ke rumah Untuk minum teh Namun anehnya Mertil menjawab bahwa Rowan Tak mungkin minum teh Karena dia adalah seekor kelinci Hui makin penasaran Dan ingin bertanya lebih banyak Namun sayangnya Mei keburu datang Untuk mengajaknya minum teh Setelah dari rumah Mei Hui pun berkunjung ke sebuah bar Yang bernama Green Man Di kota itu Untuk menggali informasi tentang Anak hilang ini Saat masuk Semua pengunjung mendadak terdiam Seolah-olah mereka Tak suka dengan seragam Hui Penunggu bar Bernama Alder menyambutnya Menawarkan kamar untuknya Karena dia tahu Bahwa Hui pasti polisi Hui menerimanya Lalu Alder memanggil putrinya Yang bernama Willow Untuk melayaninya Tak lama setelah itu Semua pengunjung bar Mendadak memainkan alat musik Sembari nyanyi Dan menarik aneh Hui yang sebelumnya Telah memesan makanan Malah diabaikan Sehingga membuatnya Marah dan menghentikan mereka Disini Hui menegaskan Bahwa dirinya Memiliki tugas resmi Untuk mencari Gadis ilang yang Bernama Rowan Marison Seperti yang terterlat Di foto ini Namun sayangnya Seluruh pengunjung Tak ada yang mengenali Wajah gadis itu Hui berlanjut Mengamati foto-foto Di dinding Yang berisi foto gadis Bersama buah-buahan segar Alder menjelaskan Bahwa foto-foto itu Adalah foto festival Panen Tahunan Dimana masing-masing foto Menampilkan seorang gadis muda Sebagai ratu musim panas Atau ratu Mei Hui menanyakan foto terakhir Yang nampak terpasang Namun Alder menjawab Bahwa acara festival Tak dirayakan Beberapa waktu terakhir Hui pun berlanjut makan Dimana dia merasa Tak nyaman Dengan makanan Yang dihidangkan Semuanya nampak Kadar warsah Dan buah-buah Yang disajikan Nampak layu Tentunya Hui bertanya Kepada Willow Mengapa buahnya pucat Namun Willow menjawabnya Dengan tak masuk akal Hui pun meminta apel Sebagai gantinya Namun Willow menjawab Bahwa mereka Tak memiliki apel Tentu Hui terkejut Mengingat Desa ini terkenal Dengan sumber sayur Dan buahnya yang melimpah Namun Willow mengatakan Bahwa semuanya Telah diekspor Keluar pulau Sempari menunggu Makanan lain Hui iseng-iseng Keluar bar Untuk mencari udara segar Namun tanpa Dia duga Hui malah melihat Penduduk yang melakukan Genjot bersama-sama Di lapangan Bahkan mereka Tak peduli dengan Keberadaan Hui Di lain sisi Dia juga melihat Perempuan telanjang Yang menyutupui Makam suaminya Dimana hal ini Membuat Hui semakin ngeri Setelah melihat itu Dia segera mengambil Alder Untuk meminta Kunci kamarnya Lalu dengan segera Hui pun ke kamarnya Untuk berdoa Meminta perlindungan Kepada Tuhan Kebetulan Di samping kamarnya Adalah kamar Willow Yang ketika itu Dia dikunjungi oleh Pemimpin pulau ini Dari jendela Dia adalah Lord Sumerail Dimana saat itu Dia sedang membawa Remaja yang dipersembahkan Untuk Willow Lord juga mengingatkan Bahwa besok Akan ada acara Hari kematian Dan kebangkitan Yang merupakan Kebanggaan Penduduk setempat Remaja itu pun Masuk ke kamar Willow Yang ternyata Mereka berdua Melakukan cocok tanam Dan disaksikan oleh Para pengunjung bar Sementara Hui mengetahui itu Tak kuasa Mendengar desahan Willow Yang berada Di samping kamarnya Sampai paginya Hui menyapa Willow Lalu bertanya Padanya Soal lokasi Sekolah Anak-anak Willow pun Menunjukkan Lokasinya Sesampai Di alam sekolah Hui melihat Anak-anak Yang diajarkan Ritual Festival Mayday Dimana mereka Bernyanyi Sembari Mengelilingi Tiang besar Perpita merah Dan putih Hui curiga Bahwa penduduk Setempat Telah menganut Ajaran pagan Hal itu Diperkuat Ketika guru Di dalam kelas Menjelaskan Kepada anak-anak Soal tiang itu Tiang Menambangkan Alat gelamin Ria Yang berarti Kesukuran Sedangkan Pita putih Dan merah Berarti Air mani Dan darah kotor Guru pun Menjelaskan Kepada murid Bahwa mereka Harus menghormati Dewa Celticuno Sebagai nenek Moyang mereka Hui segera Masuk ke kelas Dan bertanya Kepada guru Mengapa Hal-hal tak senonoh Di tempat umum Hui mengklaim Bahwa hal itu Pasti bersumber Dari pendidikan sesat Yang diajarkan Di sekolah ini Karena guru Mencoba menghalanginya Hui pun Merobos masuk Dan menanyakan Soal gadis hilang Yang pernah maruan itu Masing-masing murid Melihat foto itu Dan tak ada satupun Dari mereka Yang mengenalnya Namun Hui curiga Dengan salah satu Bangku yang kosong Dimana di dalam Laci meja itu Hanya terdapat Kumbang yang dililit Oleh benang Semakin curiga Bahwa itu adalah Bagian dari ritual Hui pun meminta guru Untuk menunjukkan Buku data siswa Namun guru Menolak Mengatakan bahwa Dia harus meminta izin dulu Kepada Lord Sumerail Yakni penguasa pulau ini Hui tak peduli Dengan ucapannya Dan langsung Meledah Sampai dia menemukan Buku yang berisi Daftar nama siswa Setelah Melihat daftar Yang tertera Ternyata nama Rowan Marison Tercatat di sana Hui pun marah Kepada mereka semua Lalu meminta mereka Untuk menunjukkan Keberadaan Rowan Namun semuanya Masih saja diam Guru pun mengajak Hui keluar Untuk mengajaknya Negosiasi Disini guru mengaku Bahwa Rowan Marison Telah mati Namun bagi penduduk Sini Kematian bukanlah Akhir Melainkan kehidupan baru Seperti halnya Konsep reinkarnasi Jadi disini guru pun Membantah Bahwa Rowan telah mati Karena pada Hakikatnya Dia masih hidup Dalam bentuk lain Semakin marah Mendengarnya Hui pun bertanya Apakah dia dimakamkan Namun guru menjawab Bahwa dia sama sekali Tak mengenal konsep Pemakaman di tanah Jawaban itu Membuat Hui semakin bingung Lalu dia pergi Menuju ke sebuah Pemakaman usang Disini dia melihat Bahwa sistem Pemakaman Pengaduk Kristen Telah ditinggalkan Bahkan disana juga Banyak renuntuan Bekas gereja Yang ditinggalkan Dia juga melihat Wanita menyusui Yang sedang melakukan Sebuah ritual Di depan batu Lalu Hui pun melihat Beberapa wadah apel Yang telah usang Dan ditinggalkan Menandakan Bahwa kemungkinan besar Menuduk setempat Mengalami kegagalan panen Saat Hui membuat Kayu salib Wanita di belakangnya Mendadak memusuhinya Dan menganggapnya aneh Hui berjalan-jalan Sejenak Untuk mengamati kuburan Salah satu Tukang kebun Mendadak bicara Bahwa kuburan Yang ada di depan Hui Adalah makam Rowan Marison Tukang itu juga berkata Bahwa Rowan Telah meninggal 5-7 bulan yang lalu Dimana hal ini Membuat Hui yakin Bahwa Rowan Pasti telah mati Di atas makam itu Juga diberikan Tali pusar Membuat Hui yakin Bahwa ajaran sesat Di sini Pasti melibatkan Nyawa banyak orang Hui pun pergi Ke rumah May Marison Dengan niat Memberitahunya Namun dia malah Menyaksikan May Yang sedang Menyuruh putri kecilnya Untuk menelan Kata mentah-mentah Hui memutuskan Untuk pergi ke kantor Pencatatan kematian Guna memastikan Apakah kematian Rowan Tercatat Lagi-lagi Penunggu kantor ini Menyuruh Hui Untuk meminta izin Kepada Lord Pemilik pulau ini Hui pun mengancam Akan memencarakannya Jika dia menghambatnya Dan setelah mendengar itu Penunggu kantor itu Pun memberikan catatannya Saat memeriksa data Hui tak menemukan Nama Rowan Namun dia hanya Menemukan nama Rahel Marison Dan penyamin Marison Menurut Hui Nama-nama ini Identik dengan Nama-nama Umat Kristen Setelah itu Hui menunjukkan Foto Rowan Marison Dan penjaga itu Mengenalnya Sayangnya Dia tak tahu Mengenai kondisinya sekarang Hui pun berlanjut Ke rumah Tuan Lenok Yang merupakan Pemotret Foto Festival Panen Tahunan Hui menanyakan padanya Mengapa Pajangan foto yang terakhir Tak dipasang Di bar Green Man Kemarin Namun Lenok Mengaku Bahwa dia Tak tahu apa-apa Hui kembali Menunjukkan Foto Rowan Padanya Karena Hui yakin Bahwa Lenok Pasti juga Menyembunyikan sesuatu Mengingat Lenok Juga berada Di bar Kemarin Pada akhirnya Lenok Juga Tak mau Mengaku Sehingga Hui memutuskan Untuk pergi ke pusat Pulau ini Yaitu Kediaman Lord Samuel Hui diantar Menggunakan Delman Dan di sepanjang Perjalanan Dia juga Melihat tanaman Yang dibentuk Menyerupai Alat Gelamin Bria Dan yaitu Dia juga Menyaksikan Para remaja Perempuan Yang menari Dan papakaian Mengitari Api unggun Dapat dilihat Bahwa mereka Sedang melakukan Ritual Yang digilingi Oleh batuan Raksasa Tak lama Setelah itu Hui pun Bertemu Dengan Lord Samuel Dan dia Menyambut Hui dengan Hangat Tak hanya Bicara Hui langsung Menuduh Bahwa di Pulau ini Terdapat Sebuah Konspirasi Yang berhubungan Dengan Hilangnya Rowan Ternyata Lord ini Juga Merubah Sistem Menteri Menjadi Pemimpin Otoriter Mengubah Mata Pelajaran Dan Lebih Mengutamakan Persatuan Setiap Musim Reproduksi Seluruh Luma Wajib Bersatu Dan melakukan Cotok tanam Bersama-sama Hui menanyakan Mengapa Kereja-kereja Yang sebelumnya Megah Mendadak Hancur Dan Ditinggalkan Bahkan Dia juga Tak melihat Pendeta Sama sekali Di pulau ini Lord pun Menjawab Bahwa Baginya Tuhan Telah Mati Dan Kini Dia Percaya Terhadap Dewa-dewa Kuno Hari ini Tentu Membuat Hui marah Bertanya-tanya Mengapa Mereka Mempercayainya Semudah Itu Lord pun Menceritakan Kisah Pertilinya Pulau ini Dimana Di tahun 1960-an Kakeknya Telah Membeli Tanah Ini Dimana Sebelumnya Tanah Ini Sangat Gersang Karena Kakeknya Adalah Seorang Alitanah Dan Pemikir Bebas Dia Akhirnya Berhasil Merubah Pulau Ini Menjadi Kaya Akan Hasil Panen Kombinasi Tanah Vulkanik Dan Aliran Air Hangat Membuat Pulau Ini Menjadi Subur Dan Kakeknya Juga Berjaya Ayahnya Juga Berhasil Memajubkan Masyarakat Sehingga Dia Mendapatkan Reputasi Dan Kepercayaan Banyak Orang Penduduk Berhali Menyembah Dewa Yang Menjadi Nenek Boyang Pulau Percaya Bahwa Dengan Itu Mereka Akan Mendapatkan Panen Yang Melimpah Disini Hue Marah Kecewa Dengan Lord Yang Membawa Penduduk Kepada Kesesatan Hue Meminta Izin Kepada Lord Agar Dia Membongkar Bertinya Tak Disanggah Ternyata Isinya Adalah Bangkai Seekor Kelinci Hue Pun Marah Dan Membawa Bangkai Itu Kepada Lord Bertanya Kemana Mayat Asli Rowan Namun Lord Hanya Menjawab Bahwa Tubuh Rowan Telah Berubah Menjadi Kelinci Akibat Reinkarnasi Disini Hue Sudah Kehilangan Kesabaran Lalu Dia Mengancam Akan Melaporkan Lord Kepada Kepolisian Pusat Karena Sekte Bagannya Yang Memakan Korban Dengan Tenang Dan Tanpa Merasa Bersalah Sama Sekali Lord Pun Mengizinkan Hue Untuk Kembali Pulang Setelah Menemui Lord Hue Menyusup Ketuk Lennox Untuk Mencari Foto Foto Yang Hilang Hue Akhirnya Menemukan Foto Yang Disembunyikan Memperlihatkan Foto Rowan Madison Dengan Hasil Panen Kosong Ternyata Duduk Setempat Mengalami Kegagalan Panen Yang Kemungkinan Besar Mereka Akan Mengorbankan Manusia Agar Hasil Panen Pulih Di Setiap Mayday Hue Mengklaim Bahwa Rowan Pasti Dikorbankan Tepat Saat Itu Hue Melihat Kalender Dimana Ternyata Perayaan Mayday Akan Dilakukan Besok Hue Sekirah Kembali Ke Penginapan Dimana Disini Dia Lagi-lagi Mendengar Suara Aneh Di Kamar Willow Sampai Paginya Sebelum Kembali Ke Kantor Busat Hue Mampir Ke Perbustakaan Buku Untuk Mencari Tahu Soal Sekte Paganisme Ini Dia Menemukan Buku Yang Berjudul Mayday Yang Menjelaskan Mengenai Festival Perayaan Tahunan Di Pulau Ini Jelaskan Bahwa Zaman Dulu Manusia Primitif Mengantungkan Hidupnya Kepada Hasil Alam Tujuan Upacara Musim Semi Yang Mereka Lakukan Adalah Untuk Menjaga Hasil Panen Di Musim Bukur Yang Melimpah Festival Mayday Akan Dihadiri Oleh Berbagai Karakter Seperti Manusia Yang Menunggangi Kuda Yang Tugasnya Adalah Memimpin Arak Araan Dan Menyerang Para Anak Perempuan Lalu Seorang Wanita Pria Seram Yang Berduga Sebagai Ketua Perkumpulan Atau Sesepuh Dan Yang Terakhir Adalah Karakter Pria Bodoh Yang Bernama Pans Yang Berduga Sebagai Raja Di Sepanjang Perayaan 6 Bendekar Akan Mengikuti Mereka Sembari Menyatukan Pedang Yang Membentuk Simbol Matahari Jika Panen Pada Musim Semi Sebelumnya Melimpah Maka Mereka Akan Mengorbankan Hewan Sebagai Persembahan Dan Jika Panen Sebelumnya Buruk Mereka Akan Memerjemahkan Manusia Sebagai Korban Para Korban Akan Dipenggal Dengan 6 Pedang Terkadang Dibuang Ke Laut Sampai Dibakar Di Patung Kayu Raksasa Dan Setelah Itu Sesepuh Akan Mengguliti Para Korban Setelah Membaca Itu Gue Punyakin Bahwa Rowan Pasti Masih Hidup Dan Dia Akan Dikorbankan Nanti Gue Bergegas Ke Pesawat Untuk Melaporkan Ke Kantor Pusat Namun Sayangnya Mesin Pesawat Rusak Sehingga Terpaksa Sesuai Karakter Hari Mayday Sementara Gue Pergi Ke Rumah May Merrison Untuk Beritahu Bahwa Putrinya Yang Rowan Masih Hidup Namun May Malah Aduh Tak Aduh Dan Tak Peduli Dia Malah Mengusir Gue Dari Tokonya Gue Terpaksa Berpatroli Sendirian Untuk Mencari Rowan Dia Memasuki Masing Rumah Dan Mendapati Tingkah Laku Aneh Para Penduduk Setempat Mulai Dari Kapal Sampai Toko Dia Keledah Namun Dia Tak Kunjung Menemukannya Sampai Akhirnya Huy pun Kembali Kebar Alder Untuk Menginap Lagi Alder Memperingatkan Bahwa Huy Tak Lagi Memiliki Kontrak Di rumah Ini Namun Huy Tetap Ngotok Dan Pergi Tidur Sesaat Kemudian Willow Dan Alder Memberi Sebuah Lengan Manusia Disamping Huy Untuk Penghormatan Dan Ketika Kesempatan Ini Pun Digunakan Huy Untuk Merebut Pakaiannya Sementara Alder Dia Ikat Di Kamarnya Sampai Akhirnya Semua Perluduk Pun Berkumpul Dan Berjalan Kaki Dengan Karakter Masing-masing Sepertinya Dijerahkan Di Buku Terdapat Karakter Manita Bria Manusia Perkuda Dan Karakter Orang Bodoh Yang Sekarang Digunakan Huy Para Remaja Perempuan Berlarian Dengan Bahagia Dan Pendekar Menyatukan Pedangnya Agar Membentuk Simbol Matahari Ritual-ritual Khusus Pun Dilakukan Sampai Akhirnya Mereka Semua Berjalan Ketepi Pantai Untuk Mempersembahkan Kurban Setelah Membuka Ember Kayu Sebagai Ritual Di Atas Gua Rowan Marison Pun Dikeluarkan Huy Yang Melihatnya Pun Terkejut Dan Segera Menyebutnya Ke Atas Rowan Pun Melepas Talinya Lalu Dia Mengajak Huy Untuk Kabur Kedalam Gua Mereka Berduapun Lari Dari Kejaran Penduduk Dan Mereka Berhasil Lolos Melalui Selah Selah Gua Ternyata Diluar Sana Mereka Telah Dikepung Oleh Lord Dan Penduduk Lainya Namun Anehnya Disini Rowan Malah Memeluk Lord Bahkan Memeluk Ibunya Yang May Dengan Gembira Mengatakan Bahwa Dia Berhasil Ternyata Aksi Kabur Tadi Masih Menjadi Skenario Upacara Ini Dan Disini Huy Huy Bisa Melungu Melihat Mereka Rowan Pun Dibawa May Pulang Dimana Ternyata Dia Bukanlah Korban Yang Akan Di Persembahkan Lord Pun Memberitahu Huy Bahwa Korban Yang Sesungguhnya Adalah Huy Sendiri Dari Awal Lord Dan Semua Penduduk Telah Bekerja Sama Untuk Menjebaknya Termasuk Surat Laporan Yang Dikirimkan Kepihak Kepolisian Lord Telah Mengorbankan Banyak Persembahan Boleh Dari Hewan Sampai Anak Namun Dia Sadar Bahwa Para Dewa Masih Tidak Puas Sehingga Hasil Panen Mereka Masih Saja Gagal Maka Tak ada Pilihan Lain Mereka Harus Mengorbankan Seorang Dewasa Karena Panik Huy Pun Mencoba Merayu Mereka Menjelaskan Bahwa Kegagalan Panen Diakibatkan Oleh Tanah Yang Tak Cocok Dengan Tanaman Bukan Karena Hal Lain Namun Lord Menolak Alasan Itu Memilih Untuk Tetap Percaya Pada Para Dewa Ketika Huy Akan Melarikan Diri Para Penduduk Sudah Mengepenginya Sehingga Mau Tak Mau Dia Harus Menuruti Mereka Huy Dipegang Oleh Penduduk Lalu Dia Mulai Ditelanjangi Pakaian Putih Penduduk Desa Memaksa Huy Masuk Kedalam Patung Manusia Anyaman Raksasa Bersama Dengan Berbagai Binatang Sampai Akhirnya Mereka Membakarnya Dan Mengelilinginya Sampai Menyanyikan Lagu Di Dalam Patung Anyaman Itu Huy 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 Bisa Berdoa Kepada Tuhan Dan Mengutuk Penduduk Desa Ini Huy Dan Hewan Hewan Lainya Pun Terbakar Sampai Mati Sampai Patung Manusia Nyaman Itu Roboh Terbakar Pada Akhir Film Diperlihatkan Matahari Yang Terbenam Dan Dapat Dipastikan Huy Tewas Di Sana Oke Begitulah Alul Dari Film The Wicker Man Tahun 1973 Walaupun Muliki Ending Yang Tak Terduga Yang Berakhir Menyedihkan Film Ini Pernah Menjadi Salah Satu Film Fenomenal Pada Masa Oke Terima kasih telah menonton Dan semoga Terhibur